Ambil kalendermu, kita mulai perjalanan setahun penuh. Mari mulai dari Januari. Orang yang lahir di bulan pertama ini adalah yang paling sering jadi artis. Mereka mungkin juga sangat bugar. Dan karena ketertarikan alami mereka dengan olahraga, mereka bisa dengan mudah menjadi atlet profesional. Kepribadian mereka lumayan santai dan dikenal sebagai pemimpin hebat karena sangat karismatik. Orang-orang Januari juga punya kepribadian yang mandiri dan mereka cenderung lebih mengandalkan pikiran dibandingkan perasaan mereka. Mereka mungkin memilih menjalani kehidupan yang lebih tradisional karena mereka tak terlalu suka menonjol di kerumunan. Halo teman-teman Februari, kalian pasti nggak suka tidur kan? Penelitian menunjukkan mereka kekurangan paparan sinar matahari sebelum dilahirkan. Mereka lebih suka jam malam. Kalau dipikir-pikir, mereka juga kurang suka kerja kantoran karena cenderung lebih membutuhkan fleksibilitas. Mungkin itu salah satu alasan kenapa banyak seniman lahir di bulan Februari. Kalau kamu salah satu dari orang-orang yang lahir pada tanggal 29 Februari, kamu super istimewa. Tanggal ini cuma muncul 4 tahun sekali. Kalau pada waktu tertentu, ada peluang 1 dibanding 365 untuk lahir pada hari yang acak, cuma ada peluang 1 banding 1.461 untuk lahir pada hari kabisat. Lanjut ke bulan berikutnya, mereka yang lahir di bulan Maret dikenal punya watak yang ceria. Mereka juga yang paling mungkin menjadi pilot. Itu cuma contoh kecil aja, karena informasi ini hanya didasarkan pada penelitian kecil yang dilakukan di Inggris. Orang-orang Maret sama tenangnya dengan mereka yang lahir pada Januari dan Februari. Tapi mereka juga dikenal lumayan jago dalam menaiki jenjang karir. Para ilmuwan menghubungkan ini dengan hal kecil yang disebut efek usia relatif. Katanya, orang-orang yang lahir di bulan-bulan pertama dalam setahun punya keunggulan akademis dibandingkan teman sekelas mereka yang lebih muda. Aku paling suka sama orang-orang April, karena mereka lebih sering melihat ke sisi terang. Sisi terang, ngerti kan? Lanjut! Penelitian di Eropa menunjukkan, orang yang lahir pada bulan April punya sikap yang sangat positif, karena cuaca cerah dan paparan sinar matahari yang lebih banyak. Mereka juga lumayan unik, karena tak seperti orang yang lahir di bulan lain yang cenderung lebih menyukai beberapa pekerjaan tertentu dibanding yang lain. Mereka yang lahir pada bulan April jago dalam segala hal. Mungkin karena mereka mudah beradaptasi dan ingin tahu, serta nggak membatasi diri cuma pada satu jalur karir. Makin hangat aja nih, dan aku hampir bisa mencium angin laut. Jadi, Halo orang-orang Mei! Mei, berdasarkan penelitian tahun 2004, mereka cenderung melihat dirinya sebagai orang yang paling beruntung. Mereka nggak butuh kue keberuntungan! Diseberang mereka, ada orang-orang Oktober yang muram, tapi kita akan membahasnya nanti. Mereka yang lahir pada bulan Mei, juga akrab dengan anggota kerajaan, dengan perwakilan yang paling menonjol adalah Sang Ratu Victoria. Dia lahir pada 24 Mei 1819. Orang-orang Mei ramah dan penyayang, tapi terkadang mereka bisa sangat keras kepala. Tapi itu nggak selalu buruk sih, karena mereka jadi penuh tekat, dan mereka bisa dengan mudah memotivasi diri. Orang-orang yang lahir antara 1 sampai 30 Juni, punya jumlah pejabat CEO dan pemenang hadiah Nobel terbanyak. Tapi, paparan ekstra sinar matahari yang mereka dapat punya sisi negatif sendiri. Karena orang-orang Juni cenderung punya lebih banyak masalah penglihatan dibandingkan dengan yang lain. Mereka juga sangat menonjol di kelompok karena suka bersosialisasi dan mencari teman baru. Kalau kamu melihat seseorang melihat-lihat sepatu hak tinggi di mall, kemungkinan besar mereka tidak lahir di bulan Juni. Sebuah penelitian di Inggris yang melibatkan setengah juta orang dewasa menemukan bahwa orang yang lahir pada bulan Juni lebih berat saat lahir dan lebih tinggi saat dewasa. Aku yakin kamu sudah bisa merasakan cuaca panas ini saat kita menyambut orang-orang Juli ini ke panggung. Mereka adalah individu dengan kontrol diri terkuat. Mereka jago mengelola emosi mereka, jadi mereka cenderung lebih sabar karena hal-hal seperti kalah main game. Untuk pekerjaan banyak orang yang lahir pada bulan Juli adalah seniman, tukang batu, atau pengembu di kereta api. Jarang tuh ada atlet futbol, dokter, atau dokter gigi yang lahir pada bulan Juli. Tapi itu mungkin karena orang-orang musim kemarau ini lebih kreatif. Keunikan mereka yang paling menarik, mereka sering lahir kidal. Orang-orang Agustus adalah yang paling rapi. Serius? Kalau kamu ingin mencari bantuan merapikan lemari pakaian, sebaiknya cari tahu siapa temanmu yang lahir bulan Agustus. Tapi, hargai privasi mereka karena mereka cenderung lebih suka menyendiri dan butuh banyak waktu untuk diri sendiri. Mereka juga punya standar tinggi, jadi mereka nggak mudah menerima orang baru. Orang-orang Agustus biasanya kurang dari segi akademis karena mereka biasanya yang termuda di kelas. Jadi terkadang, mereka mungkin kesulitan bersaing dengan teman sebaya. Ada trivia singkat nih. Orang-orang Agustus mungkin lebih suka sandwich dibanding orang pada umumnya. Kenapa bukan kerupuk ya? Kan perayaan 17-an. Jadi kalau temanmu yang lahir pada bulan Agustus selalu jajan sandwich, mungkin itu bukan kebetulan. Saat musim gukur di luar negeri dimulai, kita bertemu orang-orang yang lahir pada bulan September. Mereka yang paling berprestasi di sekolah, alasannya mereka biasanya yang tertua di kelas. Menurut laporan yang sama, mereka juga yang paling mungkin melanjutkan keperguruan tinggi. Mereka punya keuntungan 20% untuk masuk ke sekolah elit, mereka juga lebih atletis dibanding teman sebaya yang lahir di musim panas dan paling mungkin hidup sampai usia 100 tahun. Menariknya, September adalah bulan ulang tahun paling umum, jadi kamu mungkin punya banyak teman yang lahir pada bulan September. Sapalah orang-orang Oktober yang romantis, tenang, dan terkadang muram. Mereka cenderung hidup 160 hari lebih lama dibanding mereka yang lahir pada bulan lainnya. Mereka sesekali suka menikmati sedikit kemewahan dan cenderung memanjakan orang yang mereka sayang dengan hadiah mewah. Mungkin ini sebabnya mereka dijuluki si paling boros. Oktober juga memberi kita jumlah presiden terbanyak, tapi mungkin karena orang yang lahir di bulan ini punya kepribadian yang sangat kuat dan seorang diplomat yang terkenal. Mereka juga jago menggelar pesta karena suka membuat orang-orang merasa nyaman. Sisi negatifnya, mereka mungkin mengalami masalah pernapasan sebagian besar terkena alergi. Orang-orang November sangat terkenal akan wajah rupawan mereka. Orang-orang ini adalah yang paling langka di luar sana karena rata-rata orang paling jarang lahir pada bulan November. Kesehatan mereka juga sesuatu yang bisa mereka banggakan saat lebih dari 80 juta orang Amerika punya beberapa jenis masalah jantung, orang-orang November adalah yang paling kuat terhadap masalah ini. Orang-orang November juga suka tidur, jadi kamu pasti susah menemukan mereka di jam-jam malam. Terakhir, tapi pastinya nggak kalah penting nih. Mari sambut orang-orang December, para pengubah dunia yang punya perwakilan hebat seperti Walt Disney, Beethoven, dan Jane Austen. Mereka juga emas. Bukan kulitnya ya, tapi mereka banyak memenangkan medali Olimpiade. Misalnya, Michaela Maroney dan Gabby Douglas, dua anggota tim senam Amerika lahir pada bulan Desember. Untuk profesi yang sering dipilih orang-orang Desember, penelitian ONS menemukan bahwa dokter Gigi sering lahir pada bulan Desember. Orang-orang yang melihat cahaya siang hari pada musim dingin pertama juga enak diajak bicara. Mungkin karena orang-orang yang lahir pada musim dingin ini paling jarang tersinggung, jadi kemungkinan kamu membuatnya kesal sangatlah kecil.